Intro Dalam mendukung upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19, PLM mendukung kebutuhan listrik untuk fasilitas kesehatan. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan listrik rumah sakit umum daerah Simo, Kabupaten Boyolali, dengan layanan premium daya 197.000 volt ampere. Kesepakatan dilakukan lewat penanda tanganan nota kesepahaman yang dilakukan langsung oleh manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Klaten, Elpis J. Sinambela, dan Direktur Utama RSUD Simo, Radmi Pungkasari. Dengan penambahan daya ini, RSUD Simo dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lewat penambahan alat-alat medis. Dengan listrik yang lebih stabil, diharapkan pelayanan kesehatan dan lifetime peralatan listrik lebih terlindungi. Jelas, tujuan utama kami adalah peningkatan pelayanan kepada pengundung dan pasien di RSUD Simo. Jadi dengan adanya penambahan ini nanti dan juga migrasi dari ke premium ini, kami harapkan di rumah sakit simo kan juga ada penambahan-penambahan alat baru. Sehingga nanti dari segi daya listriknya akan terpenuhi, sehingga kestabilan tegangan akan terpenuhi juga, sehingga keawetan dari alat dan juga alat-alat yang ada di rumah sakit simo bisa tersapai. Sehingga layanan kami kepada pasien juga lebih baik dan keawetan dari alat juga lebih terpenuhi. Sementara itu, PLN sendiri siap memberikan pasokan listrik yang handal, khususnya di tengah pandemi, sehingga seluruh kebutuhan listrik pelanggan dapat terpenuhi dan membantu memulihkan ekonomi yang terdampak.